Desakan agar pemerintah daerah tunduk dan patuh terhadap kebijakan pusat terus bermunculan diantaranya seperti yang disampaikan politisi Partai Amanat Nasional, PAN yang juga anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gauss Gus Pardi menesak agar pemerintah daerah atau PEMDA segera mencairkan dana bantuan sosial, Bansos COVID-19 Gus Pardi mengaku kecewa dan prihatin karena masih banyak daerah yang belum mencairkan dana Bansos terlebih pemerintah daerah dinilainya masih ogah-ogahan memperbarui data penerima bantuan sehingga masih tumpang tindih, bantuan tidak tepat sasaran, dan belum merata Padahal pemerintah daerah lah yang paling dekat dan semestinya paling tahu kondisi masyarakatnya seperti apa Desakan agar pemerintah daerah mematuhi kebijakan pusat juga disampaikan DPP Ikatan Pendagang Pasar Indonesia, IKPPI yang merespon baik pernyataan Presiden Jokowi Dodo dalam pengumumannya tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, terutama menyangkut operasional pasar tradisional Ketua Bidang Infokom DPP IkPPI Muhammad Ainun Najib mengatakan dengan diperbolehkannya pasar tradisional buka seperti biasa dia meminta agar ketentuan tersebut diikuti oleh pemerintah daerah dan jangan asal main tutup saja Artinya, Ainun menegaskan pembukaan pasar tradisional harus menyeluruh, tidak ada pengecualian Pedagang yang tidak menjual bahan pokok juga harus diperbolehkan buka dengan mematuhi protokol kesehatan dan ketetapan jam operasional sesuai arahan pemerintah pusat Selain itu, IKPPI pun menagih pemerintah daerah untuk memperkuat prokes dengan mengecek kembali tempat pencuci tangan, sabun, dan perlengkapan lain termasuk pendataan pedagang yang semestinya mendapatkan bantuan sosial Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengaku pihaknya akan berupaya memaksimalkan kebijakan pemerintah pusat dan tetap memperhatikan aspek perekonomian masyarakat utamanya di zona merah COVID-19 Skala proporsional ini sebagai solusinya Jadi yang zona merah itu tetap tapi juga analisa saya dalam keliling-keliling ini ya kebaiknya level 4-3 juga berbasis mikro juga Jadi jangan satu kabupaten merah padahal ada desa-desa yang tidak masuk zona merah Sehingga kalau ekonominya ditutup, dipersamakan Saya kira itu akan saya besokkan untuk memperkuat Natur dan kami sudah briefing tadi semua pemerintah daerah sampai kepada kabupaten dan kota dari mulai tingkat Gubernur Ketiga, warung makan, pedagang kaki lima, lapak, jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka Dijinkan bukan dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20 Dan waktu maksimum, waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit Dan kami sarankan selama makan, karena tidak pakai masker Jangan banyak berkomunikasi Jangan banyak berkomunikasi Jangan lupa like, share, dan subscribe